Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel just and go pada video kali ini saya ingin membahas tentang pengertian daya listrik apa itu daya listrik daya listrik atau electrical power adalah jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah sirkuit atau rangkaian satuan daya listrik adalah watt dengan simbol huruf B kadang ditulis juga dengan simbol volt ampere dengan huruf PA sedangkan dalam rumus menggunakan simbol huruf P satuan daya yang sering digunakan adalah 1 miliwatt ini sama dengan 1 dibagi 1000 watt 1 kilowatt sama dengan 1000 watt 1 megawatt sama dengan 1000 kilowatt atau sama dengan 1 juta watt Hai 1 gigawatt sama dengan 1000 megawatt atau sama dengan 1 minar watt ada satuan yang digunakan untuk penggunaan listrik yaitu kwh ini singkatan dari kilowatt power yang merupakan jumlah konsumsi daya dalam ribuan atau kilowatt dikali satuan jam ada beberapa rumus untuk menghitung daya yang pertama adalah P sama dengan P dikali I dimana P itu adalah simbol dari daya P adalah simbol dari tegangan I simbol dari arus jadi daya sama dengan tegangan dikalikan arus contoh sebuah komputer sebuah komputer memerlukan tegangan 220 volt dan arus listrik sebesar 1, ampere untuk mengaktifkannya berapakah daya listrik yang dikonsumsinya jawabannya adalah diketahui bahwa V nya sama dengan 220 volt i atau arusnya sama dengan 1,5 ampere maka rumus P sama dengan P kali i berarti 220 dikali 1,5 sama dengan 330 watt Rumus yang kedua adalah P sama dengan I pangkat 2 dikali R P adalah daya, I adalah arus, R adalah hambatan Jadi, daya sama dengan arus pangkat 2 dikali hambatan Contoh, sebuah lampu mempunyai hambatan 5 Ohm dan membutuhkan arus 0,5 Amper Berapakah daya listrik yang dikonsumsinya? Jawabannya adalah diketahui bahwa R adalah 5 Ohm I adalah 0,5 Amper Maka, rumus P sama dengan I pangkat 2 kali R sama dengan 0,5 pangkat 2 dikali 5 Sambah dengan 1,25 Watt Rumus yang ketiga adalah P sama dengan P pangkat 2 dibagi R Dimana P adalah daya, P adalah tegangan, R adalah hambatan Jadi, daya sama dengan tegangan pangkat 2 dibagi hambatan Contoh, sebuah lampu mempunyai hambatan 5 Ohm dan membutuhkan tegangan 12 V Berapakah daya listrik yang dikonsumsinya? Jawabannya diketahui bahwa P sama dengan 12 V R sama dengan 5 Ohm Maka, rumus P sama dengan V pangkat 2 dibagi R adalah 12 pangkat 2 dibagi 5 Sama dengan 2,8 Watt Kesimpulan Daya listrik merupakan tingkat konsumsi energi dalam peralatan elektronik Semakin besar daya listrik, semakin besar atau boros konsumsi listrik Sedangkan untuk pembangkit listrik, daya listrik adalah energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit tersebut Bagaimana menghitung konsumsi listrik di rumah? Langkah pertama adalah Mengetahui dulu tarif listrik di rumah Untuk mengetahui tarif listrik, kita perlu mengetahui golongan tarif listrik yang kita gunakan Karena setiap golongan mempunyai perbedaan tarif Golongan tarif bisa dilihat pada lembar pembayaran Berikut ini adalah daftar besaran tarif listrik tahun 2021 Bulan April sampai dengan Juni Resmi dari Kementerian ESTM dan PLM untuk golongan rumah tangga Jadi, besarannya berbeda-beda Jadi, untuk rumah tangga yang batas dayanya sampai dengan 450 Watt Itu per KWH-nya adalah 169 Nanti sampai yang terbesar Ini yang lebih dari 6.600 Watt Ini biaya pemakaiannya adalah 1.444,70 Watt Kita asumsikan misalnya golongan tarif listriknya adalah Golongan R1 Dengan daya maksimum 2200 Watt Maka tarif listriknya adalah 1.444,70 Watt Langkah yang kedua adalah Mengetahui daya semua peralatan elektronik Setiap peralatan elektronik Biasanya mencantumkan penggunaan daya listrik Sehingga kita tidak perlu menghitung daya listrik Menggunakan rumus-rumus yang kita bahas sebelumnya Contoh seperti ini Ini adalah kipas angin Di sini ada informasi Tentang daya masukannya adalah 46 Watt Berarti kipas angin ini Menggunakan daya listrik sebesar 46 Watt Kita asumsikan misalnya penggunaan daya peralatan SSM adalah sebagai berikut Misalnya kita punya mesin cuci Di sebelahnya ada 1 Dayanya adalah 350 Watt Ada kulkas Di sebelahnya 1 Dayanya 350 Watt Letrika 1 Dayanya 300 Dan seterusnya Langkah ketiga adalah Mengetahui estimasi penggunaan peralatan elektronik per hari Perhitungan estimasi ini dilakukan berdasarkan perkiraan lamanya penggunaan peralatan listrik tiap harinya Kita asumsikan misalnya penggunaan peralatan elektroniknya per hari seperti ini Misalnya tadi mesin cuci Jumlahnya 1 Dayanya 350 Watt Lama penggunanya setiap hari adalah 1 jam Maka total konsumsinya dalam 1 Watt Hour Itu adalah 350 Kulkas Kulkas Jumlahnya 1 Dayanya 350 Watt Terus lama penggunaan setiap harinya adalah 24 jam Maka 350 Dikali 24 Kalau konsumsinya adalah 8400 Watt Hour Nah ini kita hitung semuanya Lalu nanti kita totalkan Nah totalnya adalah 19.470 Watt Hour Jumlah pemakaian perharinya adalah 19.470 Watt Jumlah pemakaian per bulan Maka kita kali dengan 30 hari Sama dengan 584.100 Watt Hour Kalau kita jadikan dengan Kilowatt Hour Ini kita bagi dengan 1000 Maka 584.1 Kilowatt Hour Perhitungan estimasi penggunaan daya listrik ini Tentunya dapat berbeda tergantung pada penggunaan di rumah Anda Jika ada beberapa peralatan yang tidak digunakan harian Maka Anda bisa menghitungnya dengan membuat rata-rata terlebih dahulu Baru kemudian menghitung estimasi penggunaan secara harian Langkah yang keempat Menghitung biaya listrik Berdasarkan asumsi yang sebelumnya diketahui bahwa golongan tarif listriknya itu adalah 1444.70 Watt Hour Estimasi jumlah konsumsi daya per bulan adalah 584.1 Kilowatt Hour Maka estimasi biaya listrik per bulan Ini 584.1 dikalikan dengan 1444.70 sama dengan 843.849 Kesimpulan Biaya listrik ditentukan oleh daya listrik, peralatan elektronik, dan berapa lama peralatan tersebut digunakan Semakin besar daya listrik akan menyebabkan semakin besarnya biaya listrik Semakin sering digunakan peralatan elektronik menyebabkan besarnya biaya listrik Mari kita menghemat penggunaan listrik dengan menggunakan peralatan elektronik yang membutuhkan daya listrik Rendah Dan matikan peralatan listrik jika tidak dibutuhkan Dengan menghemat listrik Kita akan mengurangi pemanasan goblal Karena saat ini mayoritas pembangkit listrik di Indonesia menggunakan tenaga uap atau PLTU Yang dihasilkan dengan pembakaran batu bara Mari kita selamatkan planet kita, planet bumi kita yang tertindak ini untuk kelangsungan hidup Anak cucu kita Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Anda nilai video ini bermanfaat Silahkan klik, subscribe, like, dan share Agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih